PASCA LEBARAN IDUL FITRI 1445 HIJRIAH Pasca Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, antusiasme warga kota seerang provinsi Banten meningkat, yaitu untuk mendapatkan kartu kuning guna mencari pekerjaan baru. Pada selasa 23 April 2024, Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kota Seerang dipadati oleh para pencari kerja yang ingin mengurus kartu kuning, yang merupakan syarat penting dalam pendaftaran untuk mencari pekerjaan. Terlihat dari pantauan di loket pembuatan kartu, antrian warga telah membentang sejak pagi hari. Para warga yang mayoritas terlihat anak muda yang penuh semangat, rela menunggu giliran mereka untuk mengurus dokumen tersebut. Menyusul masa liburan panjang sehabis Lebaran 2024, kegiatan ini menjadi salah satu prioritas bagi banyak individu yang berharap mendapatkan pekerjaan baru atau memulai karir mereka. Kartu kuning, yang diperlukan sebagai syarat administratif untuk melamar pekerjaan di banyak perusahaan, telah menjadi fokus utama bagi para pencari kerja. Meski cuaca kota seerang terik, hal itu tidak mengurangi semangat warga yang berkumpul di area kantor di Snaker Trans. Para petugas juga terlihat bekerja keras untuk memproses permohonan kartu kuning dengan efisien. Antusiasme yang terlihat pada hari ini mencerminkan semangat masyarakat kota seerang untuk aktif kembali mencari peluang kerja setelah masa liburan panjang Lebaran 2024. Aktivitas seperti ini juga menunjukkan harapan dan optimisme akan terciptanya kesempatan kerja baru di wilayah tersebut, seiring dengan semangat membangun karir pasca Lebaran. Lulusan dari mana? Lulusan SMA 8. Oh, udah punya pengalaman kerja? Belum. Baru mau ngelamar kerja? Gimana, susah nggak ngelamar kerja di sana? Ya, terpikirikan sih. Udah berapa kali ngelamar? Tiga kali. Tapi belum dipanggil. Belum dipanggil? Belum. Lulus tahun berapa? 2022. 2022. Sekarang mau niat ngelamar kerja? Cari kerja. Udah jadi ini? Udah, aku mau nanti. Bantuin teman. Oh, bantuin teman. Perpanjang apa bikin baru? Perpanjang. Apa bikin kekuun? Buat ngelamar kerja. Baru lulus kemana? Iya, baru lulus. Baru lulus. SMA? Iya, SMA. Kalau ngelamar kerja kemana rencananya? Dimana aja. Ayah dimana aja yang dapet cepet. Itu yang saya langsung tegikan. Tadi jam berapa kesini? Jam 9. Udah rame ya? Iya, udah rame. Dapet antrian nomor berapa? Nomor antrian 80. 80. Persyaratannya apa aja sih kalau dimana? Persyaratannya KTP. Ijazah yang ada legalisir sama foto 3x4. Dari Kota Serang, jurnalis kabar Banten, Muhammad Hashemi Rafsanjani mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.